Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'lu. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program kesayangan kita. Halo Ustadz, ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Sama-sama nanti akan kita bahas tiga pertanyaan yang sudah kita siapkan ya. Yang nantinya akan kita bahas dengan para narasumber kita yang insya Allah sudah sangat wakil. Alhamdulillah kita saat ini sudah di episode 75 ya. Banyak sekali yang sudah kita bahas bersama-sama. Semoga menjadi peningkatan ibadah kita ya. Nambah wawasan kita juga. Dan buat teman-teman, jangan lupa nanti juga bergabung di program Halusat dengan cara yang nanti akan saya sampaikan. Namun sebelum kita mulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan saya wafiat dan dimudahkan segala urusan teman-teman. Baik yang urusan di rumah maupun urusan di luar rumah. Ya sahabat kuala muslim, sebelum saya mulai membacakan pertanyaan pertama, saya ingin mengiakkan kembali untuk terus berdonasi ke salam titik peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama, silahkan tanyakan langsung. Oke, untuk yang pertama ini kita coba hubungi Ustadz Roshid. Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang yang merasa bosan akan hidup dan mohon kepada Allah agar segera dicabut nyawanya? Mohon pencerahannya Ustadz. Dalam perkara ini, orang yang bersita-cita, berkeinginan untuk dia meninggal dunia, dia menyelesihi dua perkara. Pertama, dia tidak percaya dengan firman Allah SWT. إِذَا جَعَ أَجَالُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Kalau sudah datang ajal mereka, لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Tidak bisa dimajukan sesaat dan tidak bisa dilambatkan dan tidak bisa dimajukan dalam surah An-Nahl. Jadi artinya, ajal itu sudah menjadi ketetapan Allah SWT dan tidak bisa kita dahulukan, tidak bisa kita akhirkan. Itu satu. Jadi dia menyelesihi ayat ini, bahwa itu ketentuan Allah SWT. Yang kedua, itu juga menyelesihi hadis Rasulullah SAW. Karena banyak hadis yang menarang kita untuk kita berkeinginan mati sebelum ajal kita menjemput kita. Nah, itu dia. Nah, para ulama menjelaskan bahwa orang yang berkeinginan mati itu, ada beberapa keadaan. Pertama, kalau dia mengalami sebuah musibah, sebuah hal yang membahayakan dirinya umpamanya, dari penyakit, dari ada kecelakaan umpamanya, sehingga dia membuat dia sakit dan sebagainya, maka tidak boleh dia meminta mati kepada Allah. Agar Allah mewapadkan, tidak boleh. Mungkin karena terlalu sakit kali kan, terlalu pedih sekali, terlalu berat cobaannya. Lalu dia minta segera diwafatkan oleh Allah, tidak boleh. Kata Nabi SAW, kalaupun orang mendapatkan musibah yang berat, tetap saja berdoa dia. Allahumma'ahini inkanal inkanatil hayatu khairan li, watawafani inkanatil wafatu khairan li. Hanya cukup berdoa, begitu saja dia. Ya Allah hidupkanlah aku, jika hidup itu memang baik bagiku. Dan wafatkanlah aku, ya Allah jika wafat itu memang baik bagiku. Tidak boleh dia meminta untuk dimatikan langsung oleh Allah. Jadi ketika ada, terjadi musibah, kecelakaan, menyebabkan dia sakit dan sebagainya, tetap saja dia gak boleh meminta diwafatkan oleh Allah. Kecuali hanya dia mengatakan dari itu, ya Allah kalau memang wafat ini lebih baik bagiku, wafatkanlah. Kalau memang hidup ini baik bagiku, hidupkanlah aku. Itu. Keadaan yang kedua, kata para ulama, yaitu keadaan orang yang berada di medan jihad. Orang yang berada di medan jihad, maka ketika itu boleh dia meminta syahadah. Minta dia dijadikan orang yang syahid di jalan Allah. Boleh. Orang yang berjihad, ya ketika terjadi pertempuran itu, dia minta kepada Allah untuk dia dijadikan sebagai orang yang syahid. Boleh. Itu. Jadi keadaan boleh ini yang pertama. Keadaan orang yang sedang jihad. Yang kedua, orang yang ditakutkan dia terpitnah agamanya. Boleh. Ketika umpamanya orang itu merasa agamanya akan terpitnah. Karena banyak kali pitnah hari ini umpamanya. Banyak kali syubahat, banyak kali masalah. Maka dia mohon kepada Allah agar diwafatkan. Agar tidak dia terkena dengan pitnah tersebut. Boleh. Ini keadaan boleh. Keadaan yang ketiga yang dibolehkan adalah ketika seorang itu bercita-cita dia diwafatkan oleh Allah SWT. Karena dia percaya dengan amal solehnya dan dia cinta kepada Allah. Percaya dengan amal solehnya dan dia cinta kepada Allah. Artinya karena dia merasa dirinya sudah begitu, amalnya sudah cukup begitu kira-kira dan dia cinta kepada Allah. Dan meninggalnya itu karena ingin bertemu dengan Allah. Itu tuh gak semua orang bisa begitu gitu kan. Orang yang sudah memang yakin dan percaya bahwa selama ini amalan dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian juga dia penuh dengan al-hubu, kecintaan, dengan roja al-khubnya. Lengkap semuanya sudah dari syarat dan rukun ibadahnya. Maka ketika itu dia minta kepada Allah untuk diwafatkan karena dalam rangka untuk bertemu dengan Allah. Jadi intinya bahwa pada asalnya dilarang kita minta wafat, diminta diwafatkan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah kecuali tiga keadaan tadi. Pertama, dia di medan jihad, diwafatkan oleh Allah sebagai seorang yang syahid, gak mengapa. Yang kedua, karena ketika dia takut agamanya terpitnah. Yang ketiga, orang yang sudah percaya dengan amal solehnya dan dia cinta dan ingin bertemu dengan Allah SWT. Untuk mendapatkan balasan terhadap amalan yang sudah dia pernah lakukan. Maka dalam hal ini, tidak mengapa dia meminta kepada Allah untuk diwafatkan. Di luar itu, tidak boleh dia meminta wafat, tidak boleh dia meminta diwafatkan oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukuran jazakallah khairan Ustaz Rashid atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah. Ini agak serem-serem gimana gitu ya teman-teman ya. Karena meminta untuk dicabut nyawa ini, paling enggak berarti dia sudah siap untuk mati. Udah siap untuk segala sesuatu yang nanti terjadi setelah dia tidak bernyawa lagi. Nah, ini yang sebenarnya saya pribadi juga yang saya khawatirkan adalah apakah amalan yang sudah kita kerjakan ini cukup atau tidak gitu kan. Apakah kita sesiap itu. Nah, maka tadi dijelaskan oleh Ustaz Rashid bahwasannya kita tidak boleh untuk meminta hal yang demikian. Karena seberat apapun ujiannya, cobaannya, maka kita harus tetap berdoa kepada Allah SWT agar kita dimudahkan atau kita bisa mampu untuk melewati ujian dan cobaan tersebut. Kemudian, itu juga salah satu bentuk dari menyelisih takdir yang Allah berikan gitu ya. Nah, misalkan karena dia berdoa seperti ini, ujung-ujian dia jadi bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, ini menyelisih takdir yang Allah berikan. Seperti itu teman-teman. Dan yang berikutnya adalah, yang diperbolehkan maksudnya, yang diperbolehkan adalah ketika kita itu berharap nantinya kita meninggal atau wafat dalam keadaan syahid. Kalau seperti itu boleh, bukan segera dicabut nyawanya, tapi apabila kita berdoa, kita mohon pada Allah agar kita meninggal dalam keadaan syahid. Seperti itu, itu diperbolehkan. Namun kalau ingin segera dicabut nyawanya itu tidak boleh teman-teman ya. Kalau misalkan ada masalah teman-teman, boleh sharing-sharing ke temannya, sahabatnya, ke ustad, atau ke dokter terapi mungkin, psikologi, dan lain sebagainya. Memang, semudahan bisa menjadi jalan keluar untuk masalah-masalah itu. Dan yang paling penting adalah, kita itu berdoa ya. Berdoa, mohon ampun kepada Allah, sholat, dan sebagainya, bersikir. Insya Allah, masalah-masalah kita akan perlahan-lahan terselesaikan. Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua, jangan kemana-mana terdiprogram halus. Ada seorang laki-laki yang tak beragama yang telah meminang saya. Apakah saya berdosa karena menolaknya, sedangkan dia termasuk seseorang yang baik agamanya? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustadz, ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Jadi bersama-sama kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Roshid terkait tentang seorang yang bosan akan hidupnya, kemudian berdoa agar segera dicabut nyawanya. Buat teman-teman yang ketinggalan, nanti bisa saksikan di Youtube Salam Televisi. Nah, di segmen yang kedua ini, nanti akan saya bacakan satu pertanyaan. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penagama, silahkan tanyakan langsung. Oke, langsung aja kita coba hubungi Ustadz Muslim. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang gadis yang berusia 16 tahun. Ada seorang laki-laki yang tak beragama yang telah meminang saya. Dia adalah seorang muazzin di salah satu masjid. Namun saya tidak mau menikah dengannya. Karena saya tidak mencintainya dan membencinya sejak dia meminang saya. Apakah saya berdosa karena menolaknya, sedangkan dia termasuk seseorang yang baik agamanya? Mohon pencerahannya Ustadz. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya Tungkah Ulmar Ohli Arba, wanita itu dinikahi berdasarkan empat aspek yang dilihat. Pertama dikatakan adalah lijamaliha, untuk rupanya. Yang kedua adalah li maliha, hartanya. Yang ketiga adalah linasabihah, keturunannya. Yang keempat adalah li diniha, agamanya. Kenapa kata para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah mendulukan cantik rupanya, kemudian hartanya, kemudian keturunannya. Jadi ketika kita melihat, kata Rasulullah SAW bagi orang-orang yang menikah, hendaklah kemudian melihat kepada calon pasangannya. Kenapa? Ketika kita melihat kepadanya, ada serg di hati. Kita belum berbicara kepada agama. Maka ketika, kenapa Rasul menempatkan yang pertama ini adalah pandangan cantik atau tidaknya? Karena seandainya kita menolak dia tidak cantik, tidak menarik hati kita, kita belum menolak agamanya. Tapi adalah secara fisik saja. Ketika kita katakan kita melihat, kita melihat kepada hartanya. Dia tidak kaya dan orang miskin, kita katakan saya mundur. Boleh, maka secara hukum boleh. Kemudian yang ketiga dikatakan adalah keturunan, dia ternyata tidak baik-baik. Kita katakan mundurkah? Boleh, boleh. Tapi yang dilihat terakhir adalah agama. Setelah rupa, idaroatka, saratka. Kalau kita melihatnya serg hati kita, adanya ketertarikan hati, maka satu kriteria kita terima. Kemudian hartanya, misalnya kita katakan cukup. Kemudian nasabnya cukup. Nah, baru setelah itu melihat kepada agama. Seolah-olah kata para ulama, kalau kita langsung to the point kepada agama, ternyata agamanya baik, kemudian kita tolak, maka seolah-olah kita menolak agamanya. Jadi, bagi kita yang ingin menikah, maka hendaklah jangan melihat kepada agama yang pertama. Lihatlah kepada fisiknya, kepada hartanya, kepada keturunannya, seandainya pun kita tidak serg, yang kita tolak adalah perkara duniawinya saja. Tapi ketika agamanya, maka jangan kita menolak karena agamanya. Sementara bagi kita yang tidak serg, ketika kita ada seorang muazzin yang tidak serg, bolehkah ditolak? Maka secara hukum boleh. Karena kata Rasulullah, kalau kita melihat, kita tertarik. Kalau tidak tertarik, kata Rasulullah, jangan dinikahi. Maka secara hukum, boleh bagi laki menolak, atau bagi wanita juga punya hak untuk menolak. Allah ta'ala mesti. Iya, syukurna jazakallah khairan Ustaz Muslim atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Terkait ini ya, apa namanya nih? Menikah lah ini ya. Milihan jodoh atau ada yang. Ini di sini posisinya sebagai perempuan. Jadi disampaikan oleh Ustaz Muslim, bahwasannya ketika kita tidak menikah, ada empat aspek yang harus kita perhatikan, atau kita lihat, kita nilai lah, secara sulupanan kita ya, secara subjektif, ketika kita memilih pasangan. Nah, sebagai seorang laki-laki, kita berhak memilih, sebagai seorang perempuan, dia berhak untuk menolak. Seperti itu. Bahkan menerima. Nah, jadi empat aspek ini yang pertama itu, yang harus diperhatikan adalah dari, apa namanya, fisik ya, luk, luk. Seperti itu. Atau parasnya. Kemudian, dari keturunannya, kemudian juga, dari, apa namanya, dari kekayaannya ya, dari harta, kemudian, yang terakhir adalah dari, agamanya. Nah, tadi disampaikan oleh Ustaz Muslim, kalaupun kita ingin menolak seseorang, gitu ya, tolaklah itu, perkara duniawinya saja. Bukan karena, agamanya. Jadi kalau kita tolak, perkara duniawi, ini dibolehkan. Namun kita tolak, kalau karena perkara agamanya, nah ini yang termasuk, orang-orang yang, merugi nantinya. Karena kita menolak, karena agamanya yang baik. Jadi kalau kita tolak, karena duniawi, entah misalkan, dia, ini misal ya, contoh ya, misalkan dia, Minang nih, gitu kan, dia udah soleh, segala macem. Tapi ternyata, dia itu, apa namanya, dia ngerokok, misalnya. Misalnya nih, misalnya. Dia ngerokok, atau dia punya, something yang memang, sesuatu, yang memang, di perkara duniawi itu, gak baik menurut kita. Itu bisa juga. Itu boleh, untuk ditolak. Namun kalau perkara agamanya, agamanya udah bagus, ditolak itu yang gak boleh. Semoga tercerahkan ya, buat sahabat yang bertanya, dan dimudahkan, gila suatu, terkait jodoh, dan lain sebagainya. Nanti akan kita lanjutkan, di segmen yang ketiga, jangan kemana-mana, terdiprogram Halo Ustadz. Ustadz, bolehkah kita, membeli barang, dengan harga diskon? Namun diskon tersebut, bisa diakses dengan aplikasi A, B, atau C. Sahabat Keluarga Muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustadz, ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Sebelumnya, kita tadi sudah membahas, bersama Ustadz Roshid, dan Ustadz Muslim, terkait, apa namanya, hukum seorang yang merasa bosan, atau segera ingin minta disabut nyawanya. Kemudian yang kedua, tadi terkait, apa ya, menolak, seseorang, yang soleh. Seperti itu. Nah tadi, sudah kita bahas sama-sama, buat teman-teman yang ketinggalan, jangan khawatir, nanti bisa saksikan di Youtube, Salam Televisi. Nah, seinggian yang ketiga ini, terkait tentang, membeli barang ya, membeli barang, di berbagai aplikasi. Sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz, dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046, apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, langsung aja, kita coba hubungi Ustadz Zulham untuk pertanyaan yang ketiga. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah kita membeli barang dengan harga diskon? Namun diskon tersebut bisa diakses dengan aplikasi A, B, atau C. Kalau tidak pakai aplikasi tersebut, maka diskonnya tidak ada. Mohon pencerahannya, Ustadz. hari ini banyak sekali aplikasi-aplikasi ataupun marketplace yang mereka itu membuat aplikasi dengan syarat orang membuat top up atau menyimpan dana mereka di situ. Nah, kalau umpamanya dia berbelanja ataupun dimanapun, kalau menggunakan aplikasi mereka, maka bisa mendapatkan potongan harga ataupun diskon karena menggunakan aplikasi mereka. Di sini para ulama kita, telah menjelaskan ini tentunya uang digital kalau kita bilang. Ya, disebut oleh para ulama kita. Kalau aplikasi tersebut kita buat dan kita download kemudian kita top up di situ dalam arti kata itu aplikasi tujuannya hanya sekedar menyimpan tempat simpanan saja. Bukan untuk dipakai oleh pemilik aplikasi tersebut ataupun penerbit. Kemudian, dia memberikan diskon dengan dari mereka, bukan dari orang lain. Ya, dari mereka. karena mereka mendapatkan keuntungan dari kita mendownload dan semisalnya, ya, atau menggunakan jasa mereka. Di situ keuntungan mereka. Maka di sini kata para ulama, kalau seandainya mereka memberikan diskon, di situ disebutkan, ya, kita kalau belanja menggunakan ini, maka dapat diskon segini. Siapa yang menanggungnya? Yang menanggungnya adalah pihak penerbit. Ya, pihak penerbit. Maka ini dibolehkan oleh ya, agama kita. Sebagaimana penjelasan para ulama kita. Jadi umpamanya kita beli barang, ya, di sebuah market ataupun sualayan. Kemudian, kalau kita membayar umpamanya dengan menggunakan aplikasi ini, ada diskon umpamanya cashback 5 ribu rupiah, 1 ribu rupiah, 10 ribu rupiah umpamanya. Namun aplikasi tersebut, siapa yang menanggungnya? Yang menanggungnya adalah pihak penerbit yang menanggungnya. Bukan pedagang ini ataupun toko ini. Maka ini tidak ada masalah. Ya, karena pihak penerbit yang menanggung cashback tersebut. Bukan, ya, pihak toko. Tapi kalau seandainya tadi kita sebutkan penerbit itu ataupun aplikasi-aplikasi ini, kalau kita titipkan uang kita di sama mereka, tujuannya untuk diputar, untuk dipakai, ya, sama hal ini seperti hutang-piutang. Ya, artinya kita melalui hutang kepada mereka, kemudian mereka memberikan kepada kita itu dalam rangka sebagai bunga yang misalnya maka jatuh kepada pihak riba. Ataupun umpamanya, ya, para ulama kita jelaskan, kalau cashback tersebut yang menanggung adalah pihak yang lain. Bukan penerbit aplikasi ini, tapi pihak yang lain. Makanya juga tidak dibolehkan. Ya, tapi kalau seandainya pihak penerbit yang menanggung dan kemudian kita meletakkan uang kita di situ, hanya sekedar titipan saja, bukan untuk mereka pakai, maka ketika mereka memberikan kepada kita cashback ataupun hadiah-hadiah lainnya, bonus, maka ini dibolehkan oleh agama kita. Sebagaimana penjelasan oleh para ulama kita? Allah Ta'ala A'ala. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah. Terkait ini teman-teman, sekarang sudah banyak sekali aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang memang sifatnya marketplace gitu ya, berjualan, aplikasi apapun lah yang menawarkan diskon. tadi ini disampaikan oleh Ustaz Zulham, apabila diskonnya dari aplikasi tersebut, ini sifatnya boleh teman-teman, namun, yang menanggung itu dari pihak aplikasinya, bukan dari tokonya. Kalau seandainya yang menanggung ini adalah, menanggung diskon tersebut adalah pihak penerbit atau aplikasi, maka ini dibolehkan. Dan yang berikutnya adalah, dia tidak mengandung bunga ya teman-teman ya. Kalau ini ada mengandung bunga, atau ada unsur bunganya, ini juga tidak dibolehkan. Padahal itu kita harus perhatikan dulu, atau perhatikan lebih detail diskonnya itu seperti apa, dan apa yang ditawarkan. Karena biasanya syarat diskon itu banyak, misalnya diskon 50%, syaratnya begini, begini, begini. Syarat itu yang harus kita perhatikan, agar kita tidak sampai pada hal-hal yang tidak dibolehkan. Seperti itu teman-teman. Semoga terserahkan buat sahabat yang bertanya. Ya tidak terasa kita sudah di pengunjung episode 75, namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus pengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggagama, silahkan tanyakan langsung. Akhirnya, saya Ruchi Ardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, kita akhirnya dengan doa ke Pertuan Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.